Intro Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Radio Hanif Dan kali ini kita mau bahas motor ini KSR 110 CBU Jepang Karena yang KSR sekarang itu sudah dibuat di Indonesia Termasuk juga motor ini Z125 sudah buatan Indonesia Nah, buat teman-teman yang belum nonton tentang KSR 125 Pro milik MotoMobil TV Yang sudah kita bikin videonya, bisa lihat di deskripsi di bawah Karena kita sudah bahas secara lengkap Nah, sekarang kita mau bahas motor ini Jadi, ini KSR 110 ini dulu pertama kali keluar itu tahun 2002 Dan di 2008, KSR itu pernah masukin secara CBU di Indonesia Tapi nggak lama, kalau nggak salah cuma setahun lebih dikit lah Nggak sampai 2 tahun, habis itu udah langsung hilang produknya atau habis ya Nah, motor ini, kalau kalian tahu Kawasaki yang seri K, KLX gitu kan Pasti kan, wah ini motor trail nih, atau buat off-road gitu kan Ya, KSR ini memang desainnya tuh desain ala-ala trail Tapi, bodinya kecil banget dan bannya itu dia pakai ban buat street ya Buat di jalan biasa Dan motor ini, itu harganya sama barunya lebih mahal secondnya yang Sibuy Jepang ini Jadi, untuk KSR 110 ini harganya sekitar 40-50 jutaan harga bekasnya Sedangkan kalau kalian beli baru sekarang, yang buatan bekasi Dengan desain lebih lancip-lancip, itu harganya di angka sekitar 30 jutaan Motor ini sama seperti Z125, kecil banget Tapi ini lebih kecil lagi, dan jauh lebih ringan Ini beratnya nggak sampai 100 kg, jadi kita angkat begini Udah ngangkat gitu, enteng banget Jadi, kalau kita mau masukin ini ke mobil, atau masukin ke mobil bak, itu gampang banget Dua orang aja udah cukup gitu, tanpa harus bersusah payah Karena emang enteng banget Ini kalau ada dua orang ya, ini kita bisa angkat rame-rame gitu Dan sama seperti Z125, motor ini juga dipakainya enak, enak banget Kalau kita duduk ya, ini bentuk kursinya memang nggak seenak sih Z125 Tapi ini juga sangat enak, cukup empuk, dan suspensinya ini juga sama empuknya Seperti dengan Z125 Jadi, kalau misalkan kita adu gitu ya, meskipun dia lebih tua Dibandingkan dengan Z125, soal kenyamanan ini bisa hampir menyerupai motor-motor baru Enak banget dipakainya Begitu pula dengan posisi duduknya ya, stangnya ini juga posisinya enak banget, nyantai Posisi kaki kita juga, meskipun dia agak sedikit nyiku gitu ya Jadi, kalau misalkan kita pakai buat harian, itu enak banget Dan dia punya tanki, tankinya ini pakai besi Jadi, bukan di cover sama plastik atau casing plastik Ini dia pakai full besi Terus, dia punya kunci, ini yang masih desainnya itu sederhana sekali ya Tapi sebelum kita ngomong klaster sininya, kita bahas dari depan dulu yuk, biar urut Kita mulai dari depannya dulu dan kita bahas soal bannya Bannya ini kecil, sama-sama R12 gitu ya, sama seperti Z125 Cuman, desain velgnya ini lebih retro ya Ini velgnya kayak kelihatan jadul banget ya Dan velgnya ini two-piece Jadi, kalau misalkan baut-baut ini kita lepas Nah, ini antara hub tengahnya sama velgnya ini bisa kita pisah Terus juga, dia punya ban, itu yang lebih lebar dibandingkan dengan Z125 Dia bannya ukuran 120-70 R12 Jadi, kurang lebih ukurannya itu sama seperti ban belakangnya Z125 Dengan lebar 120 Fork depannya, ini sama-sama 30mm seperti Z125 Dan yang menarik, dia punya cover di bagian sini Di mana kalau misalkan suspensi ini ngayun, kita lihat ya Plastiknya itu dia akan masuk ke sini gitu Pegangannya, lucu banget gitu Kemudian, rem depannya sudah pakai rem cakram Tapi, remnya ini belum ada ABS dan posisinya itu berbeda Kalau misalkan yang Z125 itu posisi yang ada di sebelah kanan Motor ini, posisi rem cakramnya ada di sebelah kiri Kemudian, sparkboardnya, dia ini elastis ya Jadi, sama seperti motor trail, begitu pula dengan kepalanya Dengan ininya, itu dia pakai plastik yang elastis Jadi, kalau misalkan kita jatuh, lagi main lumpur Dia itu nggak langsung pecah atau patah Dia bisa ngikut gitu, sama desain bodinya Ya, meskipun gue rasa Pakai motor ini buat main trail sih Ya, nggak bisa serius gitu ya Ini buat bercanda-bercanda, buat cucu-cucuan aja Atau misalkan buat, ya lagi iseng Terabas, ah gitu Bukan buat yang dipakai lompat, jumping-jumping kenceng Karena gue pernah naik SR110 yang baru Itu jumping Pas sampai bawah itu Buak! Kenceng banget suaranya kayak besi beradu Gue pikir, apa yang rusak? Nggak, ternyata travel shocknya mentok Udah, itu doang sih Nah, desain lampunya Ini dia masih desain lampu model zaman dulu ya Yang kotak kecil Merknya Koyto Ini sama kayak fog lamp Mobil-mobil zaman dulu Persis kayak gini Yang lampunya juga nggak begitu terang Kemudian, di atas sini ada lampu sein Yang desainnya bulat Nah, sekarang kita ke bagian sampingnya Mesinnya ini 110 cc Masih karburator Kurang lebih sama kayak mesinnya Kawasaki Atlet Tenaganya itu 8,6 PS Dan torsinya juga 8,6 PS Nah, karena ini bukan yang pro Seperti yang sekarang-sekarang Dia belum pakai kopling Tapi Transmisinya itu lucu Jadi, kalau motor Bebek Biasanya gigi 1, 2, 3, 4, 5-nya kan Kedepan, kedepan, kedepan Turun, dia ke belakang Nah, ini tuh kebalik Jadi gigi 1 Itu ke atas 2 ke atas 3 ke atas 4 ke atas Kalau motor laki biasa kan yang pakai kopling Satu ke bawah 2 ke atas 3 ke atas 4 ke atas Jadi motor ini tuh Transmisinya agak unik juga Dan dia pakai transmisi yang Modelnya itu 4 percepatan Nah, mesinnya sendiri Dia masih pakai air cool Belum water cool Dan masih pakai karburator Jadi makanya Meskipun dia 110 Tapi tidak seirit itu Motor ini irit Irit banget Tapi tidak seirit itu Dan menurut gue Larinya lumayan Getarannya minim Pokoknya cukup lah Buat motor segede gini Terus motor ini Dia punya Switch disini Jadi tanknya ini Itu kan gak ada penunjuk indikatornya Kalau misalkan abis Kita tinggal puter ke atas Dia akan ngambil dari tank cadangannya Dari reservoirnya Jadi kalau misalkan Kesini itu dia mati Ke bawah itu dia nyala Kalau misalkan di on Tiba-tiba mati Kehabisan bensin Kita pindahin ke reservoir Sama kayak RX King Atau motor-motor Karbur zaman dulu Kemudian sasisnya Dia itu pakai sasis trellis Dan bedanya Dengan Z125 Kalau Z125 itu kan Di mesinnya Itu gak ada logo Kawasaki-nya Di kanan dan kirinya Di motor ini Dia masih ada logo Kawasaki-nya Jadi Kalau misalkan Sticker-stickernya ini hilang Dia masih bisa kelihatan Oh iya Ini motor Kawasaki Kemudian arm belakangnya Ini juga agak tebal Jadi disannya itu Kokoh Gak kayak motor-motor bebek Terus di bagian sini Dia ada sebuah link lagi Gunanya Ini buat dudukan Stock breakernya Monoshock ini Biar lebih kuat Kemudian untuk ban belakangnya Dia sedikit lebih lebar Dengan ukuran 130-70 R12 Keliatannya imut-imut gitu ya Sama kalau kita lihat belakangnya Ini desainnya sih Retro banget ya Lucu gitu Kotak-kotak gitu Lampunya bulet Terus Sparkboard cuma begini doang Kotak Jadi rasanya Meskipun motor di tahun 2008 Itu rasanya kayak motor Dari tahun 90-an Atau 80-an gitu Retro-nya itu dapet banget Oke lanjut Kursinya Sayang sekali Kursi cuma single-seater Jadi kalian gak bisa Boncengan di motor ini Dan ini kebetulan Masih asli ya Kuali sintetisnya Disini ada tulisan Kawasaki Yang nantinya Kayaknya sepertinya Sepertinya akan pudar nih Kalian udah mulai-mulai Terus bagian bodi plastiknya sini Itu biar kelihatan Lebih retro lagi Itu baut-bautnya itu Dibiarin terbuka Begini aja gitu Gak disembunyiin Kalau Honda kan Biasanya dibikin sembunyi-sembunyi ya Sekarang kita mau buka Bagasi dari motor ini ya Adanya disini nih Colokannya Jadi kita buka disini ya Oke Kemudian kita angkat Nah Disini Ada sedikit tempat kecil Buat kita naro-naro barang disini ya Jadi dikasih tempat sedikit Sama Disini ada aki Yang cukup rapi Karena dikasih tutup Dan disini Itu gak ada apa-apa Bener-beneran bolong gitu aja Nah disini juga ada tempat sedikit Ini harusnya ada Toolkitnya ditaro sini ya Tapi sepertinya gak ada Jadi kalau kalian mau naro Apa ya Jasujan buat gak ya disini ya Pokoknya ada tempat kecil Dan sini ada pengait Buat naro helm Kita tutup lagi ya Tutupnya juga sangat gampang ya Kita taro sini Udah Tekan Hup Udah Paling yang gue gak suka dari motor ini Itu dia punya Desain kenal pot itu yang Ya gak kurang ya Di bagian sini ya Aneh banget gitu Untuk Rem belakangnya Dia sudah cakram Tapi Dia taruhnya di sebelah kanan Yang depannya sebelah kiri Di belakang sebelah kanan Jadi Kayak Kiri kanan itu berbeda gitu Terus di bagian sebelah kanannya Dia itu masih ada kickstarter Karena memang Motor ini gak ada tombol Untuk elektrik starternya Jadi mau gak mau Kita harus Injek Harus engkol Untungnya kickstarternya ini Cukup mudah gitu Beda sama W175 itu Kalau lama gak dipakai Suka susah di starter Kalau ini gampang Dan juga Kalau misalkan kita Pakai motor ini gitu Terus mau kickstarter Ini kan ada jalur kenal pot ya Nah ini dikasih cover Jadi kita gak kepanasan Kan gak asik ya Kita pakai tarna pendek Terus Disini jadi ada item-item garis Bekas apa Kena kenal pot gitu Gak asik banget ya Nah sekarang kita ke Bagian depan dari motor ini ya Ya tadi ada sedikit kendala Karena Kita mati Habis baterainya Jadi kita pakai Mac wireless Cuma sambil di cas Jadi kita masih pakai Powerbank lagi gitu Sama aja gak pakai mic wireless dong Kalau gitu ya Kita lanjut Ke bagian depan Traster depan dari motor ini ya Pertama Dia punya speedometer ini Yang bentuknya kayak klasik banget gitu ya Kayak retro banget Dan ini sederhana sekali Cuma sampai 120 km per jam Di sebelah kiri Ada untuk indikator scene Dan sebelah kanan Untuk transmisinya Kalau netral Dia nyala disininya Nah cuma gue gak suka dari Speedometer ini Kalau kita lagi pakai gitu ya Ini dia ketutupan Sama Kabel Atau selang Rem depannya Jadi rem depannya dari sini Itu ngalangin ke sini Harusnya di Dikasih apa kayak gitu Di sini ya Biar gak ngalangin gitu Ini kelihatannya kayak Kayak gimana gitu Tulisannya agak Gak kelihatan Pas kita nyetir gitu ya Yaudah sih Itu doang sih komplain gue sih Sama Ini motor Kilometernya Redah banget Cuma 7500 km Tapi ya bagian sininya ini Motor jaman dulu Itu belum serapi Motor jaman sekarang ya Tapi gak apa lah ya Namanya juga Motor retro Dan motor ini Itu kalau mau kita lepas Bagian depannya Atau mau copot Bagian speedometernya Itu gak begitu susah Karena Baut-bautnya itu Kelihatan seperti ini Jadi gak dibikin rapi Seperti Z125 Tapi gak apa lah Namanya juga motor jaman dulu Oke lanjut lagi Stangnya Sama bentuknya Seperti stang Bromton Cuma di bagian sininya Itu dikasih link lagi Biar memperkuat Dan stangnya ini Waranya silver Di bagian sebelah kanan Gak ada electric starter Adanya buat cut off engine disini Terus pionnya Ini dibikin bulat seperti ini Biar keliatannya retro abis Di sebelah kiri Ini tombolnya rasanya Juga kayak motor jaman dulu banget ya Ini untuk high beamnya Sama low beamnya Dan ini untuk lampu sennya Tapi lampu sennya ini Dia gak balik lagi Jadi kalau misalkan kita Mau belok Terus kita mau netralin lagi sennya Itu kita masih ketengahin Bukan model dipencet Kayak motor-motor Jaman sekarang yang gampang Sama Disini Ini ada sebuah klakson Dan dibawahnya Ini ada cuknya Dan yang Kalau kalian perhatiin ya Ini setiap tombol dari Motor ini Itu warnanya beda-beda Yang ini warna biru Ini warna Abu-abu muda Ini warna merah Yang ini warna hitam Nah disini ini ada dummy Gak kepake Tapi bisa dicopot nih kayaknya nih ya Tapi gak usah lah ya Kurang lebih kayak gitu Ke bagian sininya Ini rasanya tuh Agak kosong Agak bolong Dan disini Kita dapat Tutup bensin Yang kalau kita puter seperti ini Ini kelihatannya Bisa dicopot semuanya gitu Tapi ternyata disini ada engselnya Nah kita kunci lagi Ya kurang lebih seperti itu Nah Gimana rasanya naik motor ini Ya seperti yang gue bilang tadi Kurang lebih rasanya sama Seperti Z125 Dia kecil Lincah Tenaganya lumayan Dan karena dia gak punya kopling Dipakainya tuh lebih nyantai lagi Dari Z125 Tenaganya Menurut gue udah lebih dari cukup Happy lah Kalau kita buat ngegas gitu ya Di jalanan biasa gitu Tapi dia punya rasio itu yang Lebih kecil di bagian sini Makanya buat top speednya Bisa 80 di motor ini aja tuh Mesinnya kayak udah Susah payahan gitu Karena emang rasio jeernya Itu dibikin beda Sama Z125 Kursinya Ini juga nyaman sekali Tapi tidak senyaman Z125 Jadi kalau misalkan kalian Motor ini mau dipakai Gak cuma sekedar buat koleksi Atau pajangan Dipakai buat harian Ini sih top banget sih Motornya enak banget Oke jadi bagaimana Kesimpulannya soal Kawasaki KSR110 Ya menurut gue Ini adalah motor yang Bentuknya itu lucu banget Bagian depannya Belakangnya Itu motor 2008 Tapi rasanya kayak Dari motor tahun 80an Atau 90an Masih kelihatan Klasik-klasiknya Mau dari lampunya kotak Depannya juga kotak Jadi kelihatan itu kayak Lucu banget nih motor Sayangnya motor ini Bahkan yang barunya Itu juga masih pakai karburator Belum pakai injeksi Seperti Z125 Kalau pakai injeksi Pastinya dia bakal jadi Lebih irit Lebih bertenaga Dan yang paling penting Lebih bebas perawatan Karburator kan Mesti sering dibersihin ya Kalau enggak Ya susah di starter Larinya enggak ada Dan Segala permasalahan Dengan karburator Tapi kalau mau lebih asik Ganti sama karbukijang Yoi Apaan sih Oke Itu aja mungkin Kalau teman-teman Punya KSR110 Yang model ini Atau mungkin KSR110 yang model sekarang Yang pro Yang buatan Indonesia Itu bisa komen di bawah Seperti apa rasanya Dan merawatnya Kalau gue sih Senang banget sama ada motor ya Itu aja mungkin Jangan lupa untuk like Dan subscribe Terima kasih telah menonton Bye Bye